Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Darat atau SESKOAT menutup rangkaian kegiatan Media Week. Komandan SESKOAT, Majen TNI Iketud Duaram, mengatakan hasil pelatihan yang digelar bekerjasama dengan media grup ini melampaui target yang sebelumnya ditetapkan. Dan Media Week yang berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 18 September ini, diikuti 201 perwira siswa dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, Polri, dan pasis negara sahabat yang merupakan bagian dari pendidikan regular SESKOAT ke-63. Dalam rangkaian pelatihan yang berfokus pada public speaking dan media handling ini, pasis dikrek angkatan 63 dilatih berbagai kemampuan diantaranya penyampaian media, teknik wawancara langsung, dan juga diskusi publik hingga talk show. Dan pelatihan ini guna meningkatkan dan juga memaksimalkan peran serta fungsi pasis dalam menghadapi tantangan komunikasi saat kelak bertugas di satuannya masing-masing. Baik pasis TNI maupun pasis negara sahabat mengaku mendapatkan manfaat besar dan juga kesan positif dari pelatihan Media Week kali ini. Nantinya mereka ini akan menjadi pimpinan-pimpinan kemandan di satuannya. Tentunya pada saat berinteraksi dengan media ataupun masyarakat akan selalu dituntut bagaimana mereka mampu menyampaikan informasi terhadap publik atau mungkin merespon pertanyaan-pertanyaan media terhadap situasi yang berkembang di lingkungannya. Sehingga dengan kegiatan Media Week ini, diharapkan begitu mereka nanti selesai penugasan, mereka sudah punya pengalaman. Yang sangat berkesan yaitu public speaking. Terutama public speaking yang kedua itu media handling. Karena di dalam media handling itu kami mendapatkan salah satu literasi ataupun ilmu itu bagaimana kita tidak gagap berhadapan dengan media. Kedepannya kami berharap kepada pimpinan ataupun media grup terus berkolaborasi dalam rangka mendidik kami, siswa-siswa di Crested Squad sebagai bekal awal kami untuk menambah wawasan terutama dalam rangka literasi termasuk bagaimana kita menyampaikan informasi dan penyampaian kepada publik demikian.